Saya ingatkan, jangan nonton Netflix, mendingan beli jajan di Gojek Aduh, gue sampe flu pusing dan nih gue liat talkshow-nya ini Hin, gue kasih tau lu ya Gak usah ngatur-ngatur duit gue Mau buat apa kek duit gue? Emang gue dikasih dari lu? Mau buat Netflix kek? Mau buat apa kek? Urusan gue lah, ngapain lu yang ngatur-atur Urusin uang lu sendiri Ngapain ngurusin duit gue? Saya tidak pernah dibayar 1 rupiah pun dalam kasus ini Sengaja saya state video ini Saya mengakui bahwa Bapak Oto ini luar biasa Digempur, diremehkan Dia sangat luar biasa Jadi saya mau ingatkan ke Bapak Edy Pak Edy, bahwa di dunia ini tidak segala sesuatunya Itu dibeli dengan uang Jadi jangan kau menganggap Bahwa uang bisa mengalahkan segalanya Saya mengatakan Anda sangat minim literasi Anda hanya menang ngotot dan menang berdebat Karena Anda tidak pernah memberikan kesempatan orang untuk menjelaskan Anda tidak pernah menganggap orang-orang yang Anda hadapi adalah orang-orang yang punya harga diri Sehingga Anda tidak mau diingatkan Anda selalu mengejek dan menganggap Ayah Mirna Salihin sempat kasih napas buatan ke putrinya Dokter Jajah curiga Gak mungkin Sebelum kita mulai Silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Kematian Mirna Salihin hingga saat ini Masih menyita perhatian publik Viralnya kasus kopi Sianida pada 2016 silam Rupanya masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini Begitu juga dengan penyebab tewasnya Mirna Salihin Usai meminum kopi Sianida pun Masih dicari tahu hingga kini kebenarannya Seperti diketahui Kasus kopi Sianida yang berkaitan dengan Jessica Wongso dan Mirna Salihin ini Sempat menggemparkan publik pada beberapa tahun silam Hal tersebut tak lepas dari tewasnya Mirna yang disebut-sebut keracunan Sianida Yang diduga dilakukan oleh Jessica Wongso Kini setelah dirilisnya film dokumenter Netflix Yang berjudul Ice Cool Murder Coffee and Jessica Wongso ini Sontak membuat kasus ini kembali ramai menjadi perbincangan publik Dalam sepekan lebih Sebut saja salah satunya yang kembali menjadi sorotan publik adalah Pengakuan Edi Darmawan Salihin Selaku ayah dari korban wayan Mirna Salihin Yang sempat memberikan napas buatan untuk sang putri tercintanya Yang saat itu sudah tak bernyawa Edi Darmawan Salihin Selaku ayah dari mendiang Mirna Salihin Mengungkap sebuah fakta Dimana dirinya mengaku sempat memberikan napas buatan Terhadap sang putri tercintanya Saya lihat sudah gak bernyawa Karena waktu saya bikin napas buatan itu Udah angin aja gitu keluar Padahal anak saya pegang masih anget badannya Saya coba terus Kata Edi Dalam keterangannya tersebut belum lama ini Kembali ramainya kasus tersebut Sontak membuat sederet ahli forensik yang juga pernah menjadi saksi ahli Yang dihadirkan Jessica Wongso pada 2016 lalu Kini kembali hadir dan memberikan saksi-saksi sejujur-jujurnya dan semasuk akal Salah satunya adalah dokter Jajah Surya Admaja Yang turut angkat suara dalam kasus tersebut Dokter Jajah lebih dulu sempat tertawa saat mendapatkan pertanyaan dari Richard Lee Yang menyebut bahwa Edi Darmawan memberikan napas buatan kepada korban pembunuhan Mirna dengan tangannya sendiri Itu tau gak di jurnal forensik dibilang kontraindikasi melakukan itu Kata dia Mengutip dari tayangan Youtube dokter Richard Lee pada Selasa 9 Oktober 2023 Dalam menanggapi kasus tersebut Dokter Jajah mengungkapkan adanya beberapa kontraindikasi Yang bisa saja dialami Edi Darmawan Yaitu bisa pingsan atau meninggal dunia Hal itu bisa saja terjadi Jika memberikan napas buatan Kepada Mirna yang diduga meninggal karena Sianida Siapa yang kasih napas buatan Lo akan mati juga Atau pasti dia pingsan Percaya deh katanya Dalam hal ini Jajah juga mengungkap Bahwa adanya keanehan terhadap pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh ayah Mirna Salihin Edi Darmawan terkait dirinya yang pernah memberikan napas buatan kepada Mirna Salihin Gak mungkin Karena dari sini Lambung kalau dari lethal dosis Sianida 150 mg Berkurang dia kasih napas buatan itu Sambil ditekan-tekan Timbul efek Kalau 10 mg lebih dari 150 mg lah masuk Itu yang aneh-anehnya Tandasnya lagi Di sisi lain Jajah juga mengungkap bahwa akan ganjil Jika Sianida berisi 250 mg Dibawa Jessica dalam bentuk cairan di botol Dimana orang yang Sianida itu Kalau kita bawa 250 mg itu kecil Tidak akan dibawa dalam bentuk cairan di botol Ngapain? Tandasnya lagi Jajah juga kembali mengingatkan tentang film Mission Impossible Dimana jika salah satu orang yang meninggal dunia akibat bahan kimia Maka keluarganya akan mendapat santunan dan bantuan dari kelompok mereka Pernyataan yang dilontarkan oleh Edi Darmawan ini pun lantas mendapat banyak respon miring dari warganet Kalau kasih napas buatan apa gak kena juga mulutnya Gimana sih aku jadi bingung? Kata warganet Ayah Mirna argumentasinya gak masuk di akal Komentar lainnya Sandiwaramu benar-benar keren Tandas lainnya Tak hanya warganet Ahli forensik dari rumah sakit Cipto Mangun Kusumo atau RSCM Dr. Jajah Surya Admaja Juga menyinggung soal tindakan pemberian napas buatan kepada korban keracunan Sianida Dr. Jajah menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak disarankan untuk dilakukan Pasalnya orang yang memberikan napas buatan tersebut bisa saja ikut tak sadarkan diri Karena ini nitizen sebut ayah Mirna ada kemiripan dengan orang yang dicurigai Dr. Jajah Nitizen kembali menyoroti sosok Edi Darmawan Salihin Ayah mendiang Mirna Salihin terkait kasus kematian Mirna di tahun 2016 lalu Edi Darmawan disebut mencurigakan lantaran adanya banyak kejanggalan yang dinilai nitizen dalam kasus tersebut Bahkan belum lama ini Nitizen menyoroti hobinya memancing dan memiliki kapal dengan statement ahli forensik Dr. Jajah Surya Admaja Mengenai beberapa pihak yang patut dicurigai terkait dengan kasus kopi Sianida Dia menjelaskan ada beberapa orang yang patut dicurigai salah satunya adalah orang yang berhubungan dengan kapal Ini yang saya ajarin ke mahasiswa ada beberapa orang yang patut dicurigai Sianida itu banyak dipakai untuk fumigasi kapal Orang yang berhubungan dengan kapal Fumigasi itu kapal itu pasti punya Sianida Kata dia Kemudian layan juga sering berhubungan dengan Sianida Dimana 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 Dimana